Transformasi digital tentu membawa perubahan kepada dunia pers. Untuk itu perusahaan pers harus menciptakan inovasi baru guna mendapatkan peluang di tahun yang menantang. Hal ini dibahas dalam Konvensi Nasional Media Masa pada hari pers nasional 2023 beberapa waktu lalu di Kota Medan. Hubungan antara teknologi komunikasi dan informasi memiliki kaitan yang sangat erat. Di zaman yang berkembang sangat cepat ini, penyebaran informasi bisa terjadi akibat komunikasi yang terjalin melalui sejumlah perangkat. Dengan adanya teknologi yang canggih, membuat perangkat komunikasi kian inovatif. Kondisi inilah yang disebut dengan disrupsi digital. Dalam hal ini, pers sebagai badan yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yakni mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi juga dituntut mengikuti perkembangan yang ada. Oleh karenanya, perusahaan pers diminta berinovasi untuk mendapatkan peluang dan menjaga kemerdekaan pers. Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Platt, dalam Konvensi Nasional Media Masa tahun 2023 di Medan beberapa waktu lalu. Namun demikian, pers, jurnalisme, dan media patut bersiap dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam beberapa tahun yang akan datang, menurut Reuters Institute, industri ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat kita dapat mengadopsi teknologi digital. Namun, seberapa cepat kita dapat mentransmisi konten digital yang memenuhi ekspektasi audiens. Konvensi Media Masa tahun 2023 ini mengusung tema peluang pers di tahun yang menantang. Insan pers dari berbagai media tanah air hadir di sini. Konvensi ini menghadirkan narasumber dari beberapa bidang, seperti platform digital, perusahaan media, dan Dewan Pers. Mereka membagikan sejumlah trik agar bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Trik ini ditujukan kepada seluruh ekosistem pers, baik jurnalis dan perusahaan pers. Tujuannya adalah agar ekosistem pers tetap menjaga independensi media dan sikap profesionalisme wartawan. Jadi pola pikir dan lain-lain, mindset-nya itu sudah berubah. Makanya setiap media itu harus mengikuti. Apalagi sekarang untuk menulis, sudah ada aplikasi baru namanya ChatGPT yang baru dikembangkan itu dan itu merupakan sesuatu yang revolusi digital yang harus, kita harus mengikuti. Atmaji Sabto Anggoro juga mengingatkan insan media agar tidak melupakan misi utamanya. Media diminta tetap berpegang teguh terhadap idealisme. Karena media merupakan pilar keempat demokrasi. Saya berharap dengan perkembangan media, dengan perkembangan teknologi yang ada itu tidak mendegradasi pers itu sendiri, tidak mendegradasi jurnalistik. Karena banyak hal yang dilakukan, karena teman-teman sebagian yang saya tadi sampaikan di acara tadi, mestinya dia harus memoptimalisasikan dengan teknologi itu untuk menjadi, untuk mendapatkan konten yang berkualitas dengan melakukan riset dan lain-lain, tapi terkadang hanya mengejar algoritma. Di tengah perkembangan yang terus terjadi, profesionalitas dan kapasitas kinerja dari perusahaan media menjadi sesuatu yang sangat penting dikembangkan secara serius. Oleh karenanya, media dituntut untuk adaptif terhadap gempuran teknologi. Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap media tetap terjaga, meski banyak misinformasi yang bertebaran.